Next kita lanjut soal nomor 16, Niko mempunyai termometer X, nah kita gambar termometer X dengan titik didih berarti disini ya, paling tinggi 90 dan titik beku 30 derjat. Nah Niko membandingkan dengan termometer Celsius berarti Celsius dimana titik didih Celsius kan 100 derjat dan titik rendahnya 0 derjat. Sebuah benda diukur menggunakan termometer Celsius ternyata di Celsius itu terbaca 70 derjat, benda tersebut diukur menggunakan termometer X, berarti yang ditanya yang X, berarti kita bandingkan ya, ini kita pakai aturan atas kurang bawah, atas kurang tengah, atas kurang bawah, atas kurang tengah ya, berarti X sama dengan C, berarti A kurang B per A kurang T sama dengan A kurang B per A kurang T. Berarti atasnya 90 kurang min 30 per 90 kurang X sama dengan 100 kurang 0 per 100 kurang 70, berarti ini kan jadinya 120 per 90 kurang X sama dengan 100 per 30 ya, nah berarti ini boleh dicoret nih, ini 0 nya boleh dicoret, ini juga boleh dicoret ya, sehingga kita lanjutin disini, Kita kali silang 12 per 90 kurang X sama dengan 1 per 3, kita kalikan 90, berarti 90 kali 1 kan 90 kurang X ya, 90 kurang X sama dengan 12 kali 3 itu adalah 36, berarti X sama dengan, kita pindah ruas, 90 kurang X, 90 kurang 36 sama dengan X, 90 kurang 36 itu adalah 54 X, jadi dapatlah suhu pada X itu adalah 54 derajat X, jawabannya adalah yang B. Terima kasih.